Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke disini saya memenuhi request ya sobat-sobat semua Jadi untuk pemula itu ada yang menemukan kasus Tab 1R ya atau tab 1S Itu invalid email Di video sebelumnya saya sudah buatkan bagaimana cara Repair email ya Menggunakan PC Nah di video sebelumnya itu sudah saya share Masih kasus yang sama menggunakan PC Nah di cara ini saya akan share ya Kepada sobat-sobat semua Atau berbagi pengalaman Bagaimana cara repair email Tanpa menggunakan PC Nah karena ini request pemula yang belum mempunyai PC Jadi kebetulan beliau itu ada kasus ya Oke lah disini saya akan share ya Bagaimana triknya Sebelum kita bahas lebih lanjut Kenapa sih email itu bisa invalid ya Biasanya kasus seperti itu terjadi ketika setelah habis flash ya Itu rata-rata di HP Advan Apalagi di HP S5I itu tipenya Itu waduh Pokoknya kalau di flash saja Sudah berbagai file Pasti tetap saja invalid email Nah tetapi jangan khawatir ya sobat-sobat semua Cara pertama yang menggunakan PC itu juga termasuk cara ampuh Bagi pemula yang mungkin sudah mempunyai PC Cuman di kali ini saya ingin share tanpa menggunakan PC Tetapi langkah tanpa menggunakan PC Itu kita harus root dulu ya Untuk tipe Advan T1S atau T1R atau yang lainnya Menggunakan ting root ya Jadi bahannya itu ada tiga Untuk eksekusi repair email Oke lah Untuk memastikan ya Apakah ini benar HP itu invalid email Kita cek dulu Nah itu bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Invalid email Ya Gondarani settingan Oke Setelah itu Langkah yang pertama Itu koneksikan HP ke internet ya Melalui wifi Karena untuk sim kan tidak bisa Karena invalid email Dia tidak mungkin ada sinyal Setelah terkoneksi dengan baik ya Pastikan baik ya Koneksinya Lalu sobat-sobat semua Siapkan bahannya ini Nanti akan saya share di deskripsi ya Nah ini bahannya ada tiga Yang pertama Camlepon ya Terus king root dan root Checker Jadi yang pertama kita install Itu adalah King rootnya dulu Nah ini Kita pasang ya Jadi yang terkoneksi ke internet Itu untuk King root dan Ini terima ya Ketika muncul seperti ini Untuk king root dan Root checker tadi Ini jangan pernah Tetap pasang ya Tetap pasang Kalau ada notif seperti ini Jantang Tetap pasang Itu terproteksi Google ya Google protect Jadi dia tampil seperti itu Nah ini selesai ya Untuk pemasangannya ya Sobat-sobat semua Lalu kita klik selesai Nah kita akan Eksekusi dulu Untuk root ya Dan ini Root ini Itu berlaku di Versi KitKat ya Tidak berlaku di 6 ke atas Itu tidak bisa 6 ke bawah Bisa ya Nah ini ya King rootnya Kita klik saja Nah kita Geser ke atas Geser lagi Terus Coba ini Kita tunggu ya Nah ini kan modelnya Terdeteksi AT1S Sistem Androidnya 442 Kita tunggu saja Kita tunggu saja Sedihkan Ngopi Kalau Nyimak So Worker Rokokan Surya Kenapa ya Jadi di kampung Saya itu Banyak sekali Yang Servis-servis HP Seperti ini ya Karena Mengingat ya Sekarang ini kan Anak-anak sekolah Itu harus Online ya Jadi beli juga Masa pandemi Kayak gini Jadi mungkin Konsumen Atau user-user Itu Dulunya Itu kan banyak Kan HP HP sekarang Seperti ini Jarang digunakan Kalau udah di kota Kalau di kampung Saya masih banyak Nah lebih baik Dan-danai Ya kasusnya banyak Ada yang diservis Ada yang Hoodlook Ganti batu Yang penting Bisa buat sekolah Karena kan Sendiri-sendiri Gitu loh Ini Sekarang kita Mengambil Root ya Nah ini kan Tadi kita klik saja Lalu kita Root Nah ini Proses ini Itu Sampai 100% Ya sobat-sobat semua Ini kan ada tulisannya Mengambil Root Buka sumber Root Strategi Penerbitan Club Memproses Jadi ini Ditunggu Sampai 100% Ya sobat-sobat semua Nanti kalau sudah 100% Kita lanjut Bagaimana tahap Berikutnya Ya Oke Ini videonya Saya cut Nanti saya sambung Ketika sudah 100% Oke Ini kita Optimalkan Saja Nah kita Kembali Saja Untuk Proses Rootnya Tadi Nah ini kan Ada Bacaannya Root Berhasil Itu sampai 100% Ya sobat-sobat semua Nah ini ada Bacaannya Root Berhasil Apakah benar Nah kita akan Cek sekarang Menggunakan Aplikasi Yaitu Root Checker Kita akan Install Untuk Meyakinkan Apakah benar HP ini Sudah Terroot Atau Belum Nah ini Root Checker Saya pakai Versi 5 Kita klik Install Saja Nah itu Biarkan Memproses Lalu Confirm Instalan Sistem Install Pasang Jadi Saya itu Dapat Kasus Servisan Advance S5 ES 4 A Itu Banyak Sekali Yaitu Dalam Satu keluarga Itu kan Sekarang Mungkin HP itu Sudah Banyak Ada yang Punya Oppo Vivo Cuma Rebutan Nah Jadi Banyak Yang Service Oke Kita klik Selesai Sekarang Kita cari Dimana Letaknya Root Checker Nah ini Root Checker Kita klik Saja Setuju Oke Nah ini Disini Kita klik Verifikasi Root Apakah Benar HP ini Sudah Terut Biasanya Dia Nampil Warna Hijau Apabila Sudah Terut Nah ini Bisa Dilihat Sobat Sobat Semua Kita Cek Melalui Root Checker Basic Itu Configuration Root Access Berarti Sukses Untuk Root Sukses Perangkat T1S Versi 442 Untuk Android Oke Kita Close Lalu Kita Install Lagi Bahan Yang Terakhir Yaitu Camelpon Nah ini Ini Adalah APK Untuk Repair Imagenya Kita Install Nanti Bahannya Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Silahkan Di Download Kita Install Selesai Lalu Kita Kembali Kita Cari Camelpon Tadi Camelpon Ini Kita Klik Ijinkan Ya Nah Muncul Dialog Seperti Ini Kita Klik Generate Random Email Nah Maka Dia Langsung Tampil Email Lalu Kita Apply News Email Check Nah ini Sedang Memproses Kalau sudah Tampil Seperti ini Kalau sudah Tampil Seperti ini Kita Langsung Repet Ya Untuk HP nya Mulai Ulang Oke Sekarang Kita Akan Menunggu Lagi Proses Reboot Ya Kita Tunggu Apakah Proses Repair Email Di Advantai 1S Ini Berhasil Tanpa Menggunakan PC Jadi Yang Perlu Dipahami Oleh Sobat Sobat Pemula Teknisi Musafir Itu Untuk Menggunakan Trick Ini Atau Cara Ini Itu Kita Harus Route Terlebih Dahulu Ya Untuk HP nya Karena Route Itu Adalah Akses Tertinggi Di HP Android Karena Kita Mengoprek Sistem Langsung Ya Kita Tunggu Saja HP Sedang Booting Oke Ini Sudah Booting Sudah Berhasil Lalu Kita Akan Cek Sekarang Apakah Benar Trick Ini Berhasil Atau Tidak Ya Sobat Sobat Semua Bintang Pagar Kosing 6 Pagar Dan Amazing Oke Imainya Langsung Nampil Tanpa Menggunakan PC Oke Mudah Mudahan Trick Sederhana Teknis Musafir Ini Bisa Bermanfaat Mudah Mudahan Yang request Bisa Terbantu Sobat Semua Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Tetap Semangat Terus Berlatih Tingkatkan Terus Upgrade Pengetahuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!